Semangat pagi, sahabat-sahabatku di dunia pertambangan, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, selamat, dan sukses selalu. Hari ini kita akan membahas terkait dengan persyaratan dan dokumen-dokumen apakah yang diperlukan untuk mengikuti uji kompetensi. Ya, kita tahu bahwa di pertambangan mineral dan batu bara, untuk melaksanakan kegiatan pertambangan, maka kepala teknik tambang itu dibantu oleh pengawas operasional dan pengawas teknis. Pengawas operasional yang sudah memiliki sertifikat kompetensi atau sudah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan dikeluarkan kartu pengawas operasional atau KPO oleh Kepala Inspektur Tambang. Nah, apakah kriteria dari pengawas operasional itu? Kriteria pengawas operasional itu ada tiga. Yang pertama adalah memiliki sertifikat kompetensi pengawas operasional atau sertifikat kualifikasi yang ditakui oleh Kepala Inspektur Tambang sesuai dengan jenjang jabatannya. Terus yang kedua adalah menduduki jabatan di dalam divisi atau Departemen Operasional Pertambangan. Kemudian yang ketiga adalah memiliki anggota yang berada di bawahnya dan atau melakukan pengawasan terhadap divisi atau Departemen lainnya. Maka ini ada tiga kriteria pengawas operasional. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pengawas operasional? Berdasarkan Kepmen SDM 1827 tahun 2018 bahwa tugas dan tanggung jawab operasional meliputi pertama adalah bertanggung jawab kepada Kepala Teknik Tambang untuk keselamatan, kesehatan, semua pekerjaan tambang yang menjadi bawahannya. Yang kedua adalah melaksanakan infeksi, pemeriksaan, dan pemutian. Yang ketiga adalah bertanggung jawab kepada Kepala Teknik Tambang atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan dari semua orang yang ditugaskan kepadanya. Yang keempat adalah membuat dan menandatangani laporan, pemeriksaan, inspeksi, dan pemutian. Nah, agar pengawas operasional pertambangan ini dapat kompeten, maka mereka harus mengikuti uji kompetensi. Uji kompetensi ini sesuai dengan standar kompetensi kerja khusus dari SDM melalui Permen 43 tahun 2016, yaitu standar kompetensi khusus pengawas operasional pada pertambangan mineral dan batubara. Nah, untuk dapat kompeten, maka kita harus mempersiapkan diri. Apa saja yang kita harus persiapkan untuk dapat mengikuti uji kompetensi? Ya, nah, pertama tentu persiapkan diri kita dulu dari segi pengetahuan dan lain-lain. Yang kedua tadi adalah jabatannya. Nah, masing-masing jenjang pengawas operasional adalah memiliki persyaratan bagaimana kita bisa mengikuti uji kompetensi. Nah, kali ini saya akan membahas terlebih dahulu terkait dengan pengawas operasional pertama atau POP. Nah, untuk bisa mengikuti uji pengawas operasional pertama di POP, syaratnya adalah jika dia lulus SMA, ya, harus memiliki pengalaman 10 tahun di pertambangan. Nah, jika dia lulus D3, maka dia harus memiliki pengalaman 3 tahun ditambang. Nah, jika dia lulus S1, maka dia minimal pengalaman 1 tahun ditambang. Nah, ini persyaratan agar bisa ikut uji kompetensi pengawas operasional pertama. Nah, untuk mengikuti uji, maka kita harus menyiapkan dokumen-dokumen. Dokumen apa saja yang disiapkan untuk ikut uji kompetensi, ya. Kita coba bahas satu-satu dokumen yang sifatnya umum, ya, persyaratan-persyaratan umum, dan dokumen-dokumen atau portofolio atau bukti-bukti, ya, bukti-bukti atau portofolio dari masing-masing unit kompetensi. Untuk pengawas operasional pertama, itu berarti kita harus memenuhi 8 unit kompetensi. Jadi, pengawas operasional pertama ada 8 unit kompetensi yang harus dipenuhi, sehingga bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan tadi. Ada 4 tugas dan tanggung jawab pengawas operasional. Untuk level POP ini ada 8 unit kompetensi yang harus dipenuhi agar dapat melaksanakan tugas pengawas operasional dengan baik. Unit kompetensi yang pertama adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait dengan keselamatan pertambangan. Yang kedua adalah melaksanakan tugas dan tanggung jawab keselamatan pertambangan pada area yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Nah, jadi pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Terus yang keempat adalah melaksanakan investigasi kecelakaan. Yang kelima adalah melaksanakan identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Yang keenam adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan lingkungan pertambangan. Kemudian yang ketujuh adalah melaksanakan inspeksi. Kemudian yang kedelapan adalah melaksanakan analisis keselamatan pertambangan atau JSA. Nah, inilah kedelapan unit kompetensi yang harus dipenuhi oleh pengawas operasional pertama. Nah, apa saja bukti-bukti atau protokolio yang harus disiapkan untuk mengikuti uji ini. Bukti-bukti kelengkapan peserta uji, pemohon untuk bisa mengikuti uji. Ada bukti-bukti yang sifatnya umum. Yang pertama harus menyiapkan pas foto 3x4. Pas foto, kemudian nyiapkan 3x4, 3 lembar, warna backgroundnya merah. Ya, tentu pakaiannya harus rapi ya. Jadi nggak boleh pakai kaos-kaos lah ya, rapi. Karena nanti jadi kartunya ya, jadi sertifikat kita. Kemudian yang kedua adalah ada surat penugasan dari Kepala Teknik Tambang untuk mengikuti uji kompetensi pengawas operasional pertama ini. Bisa dari KTT atau jadi PJO dan disetempel oleh perusahaan. Kemudian melampirkan kurikulum PT, yang ketiga CP-nya. Kemudian yang keempat adalah ijazah terakhir. Ya, fotokopi daripada ijazah terakhir. Yang kelima untuk yang ekspat, itu harus ada surat izin bekerja untuk tenaga-tenaga ekspatria. Kemudian yang keenam adalah sertifikat-sertifikat pelatihan yang relevan. Ya, kemudian yang ketujuh jobdesk atau urayan pekerjaan. Yang kedelapan perlu juga menyampaikan foto terkait dengan ruang kerja atau area kerja. Dapat menggambarkan posisinya di mana dia melakukan pekerjaan. Dan selanjutnya yang kesembilan adalah fotokopi KTP. Ya, fotokopi tanda pengenal atau kartu tanda penduduk. Nah, ini persyaratan dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang wajib secara umum. Nah, ini kita lengkapin semua. Dan selanjutnya kita coba melakukan review. Kita coba melakukan cek satu-satu dokumen terkait atau portfolio terkait dengan masing-masing unit kompetensi. Yang pertama, terkait dengan melaksanakan peraturan perundangan terkait di selamatan pertambangan unit kompetensi yang satu. Bahwa tadi ada jobdesk ya, jobdesk sudah dilampirkan. Surat penunjukan sebagai pengawas operasional. Bahwa menunjukkan kita pengawas operasionalnya di mana kita dapat surat penunjukan. Nah, dalam peraturan perundangan, bahwa surat penunjukan itu nanti dari KTT. Bahwa kita sebagai pengawas operasional. Yang ketiga adalah bukti-bukti pelaksanaan tugas sebagai pengawas operasional. Jadi, sebagai pengawas operasional, kita punya tugas tanggung jawab. Nah, dilampirkan buktinya bahwa terkait dengan tugas-tugas kita yang lakukan, terkait dengan aturan-aturan yang ada di departemen kita atau di pekerjaan kita, kita dapat menjelaskan dan dapat membuktikan, ya. Kita nanti menyampaikan bukti bagaimana penerapan terhadap peraturan yang ada di tempat kita. Contoh apa? Kalau seandainya rekan-rekan semua misalnya ada terkait dengan kegiatan pengelasan, ya kan. Bukti penggunaan peraturan perundangan apa? Bahwa memiliki sertifikat teknis terkait dengan ngelas. Yang blasting, ada bukti terkait dengan blasting dan seterusnya ya. Banyak sekali kompetensi-kompetensi teknis. Nah, selain itu ada aturan-aturan terkait dengan peraturan yang harus dilakukan tempat kita. Disitulah kita menunjukkan bukti bahwa kita sudah melaksanakan tugas tanggung jawab kita sesuai dengan regulasi dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Jadi, di unit kompetensi pertama, tadi ada job desk-nya. Yang kedua adalah surat penunjukannya. Yang ketiga adalah bukti-bukti pelaksanaan tugas tanggung jawab kita yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Nah, tiga, tapi silakan teman-teman semua mau nambah jadi berapa, silakan disesuaikan dengan kondisi pekerjaan masing-masing. Kemudian di unit yang kedua, ya, unit yang kedua adalah melaksanakan tugas dan tanggung jawab keselamatan pertambangan pada area yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, teman-teman semua harus menunjukkan bukti bagaimana kita melaksanakan tugas. Nah, untuk menunjukkan bukti apa yang harus kita siapkan, yang pertama biasanya ada program. Ya, program keselamatan kita di, terkait dengan area yang menjadi tanggung jawab kita. Biasanya di perusahaan ada namanya SAP, Safety Accountability Program. Atau program keselamatan, ada yang punya mungkin punya TSP. Contoh apa yang ada di situ, misalnya, katakanlah kita disuruh inspeksi berapa kali, ya, Observasi harus berapa kali, meeting harus berapa kali, ini berapa biasanya. Masing-masing itu ada program di Departemen kita atau secara individu sebagai pengawasan profesional, kita dikasih target untuk memenuhi program-program keselamatan yang ada di area menjadi tanggung jawab kita. Nah, jadi bukti portfolio-nya adalah program-program terkait dengan keselamatan yang menjadi tanggung jawab kita. Tentu teman-teman punya, kan, program meeting berapa kali dan segala macam, inspeksi harus berapa kali, ya, setiap bulan, hajat, ripot, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah laporan terhadap pelaksanaan dari kegiatan keselamatan pertambangan tadi. Jadi kita punya tugasan tanggung jawab, kemudian kita ada bukti bahwa kita sudah melaksanakan tugasan tanggung jawab itu dibuktikan dengan laporan. Tadi ada SAP, misalnya, kemudian kan kita perlu membuat laporannya. Nah, laporannya terhadap pemenuhan dari program tadi itu disampaikan atau ditunjukkan sebagai bukti, sebagai portfolio, teman-teman, untuk memenuhi kriteria atau memenuhi kompetensi di unit yang kedua. Kemudian yang di unit ketiga adalah melaksanakan pertemuan pertambangan secara terencana. Nah, disini adalah melakukan pertemuan keselamatan pertambangan secara terencana. Arti bukan yang separadis, bukan ini memang terjadwal-terjadwal. Bisa saja dia meeting mingguan, bisa juga dia bikin safety talk atau apa ya, meeting-meeting yang sifatnya terencana. Nah, karena itu meetingnya sifatnya terencana, pastinya ada jadwalnya. Nah, teman-teman kalau punya jadwal, tolong lampirkan jadwal rencana-rencana meeting yang ada di tugas dan tanggung jawab atau di departemen atau di bagian, ya atau menjadi tanggung jawab masing-masing individu. Ya, sebagai pengawas super-personal. Terus yang kedua, ada jadwal, berarti kemudian meeting dilaksanakan. Nah, pertemuan itu dilaksanakan. Nah, buat bukti pelaksanaan meeting. Apa bukti pelaksanaan dari meeting itu? Yang pertama, bisa foto meeting. Ya. Yang kedua adalah absensi dari meeting. Yang ketiga adalah laporan dari hasil meeting dan mungkin juga bisa sampai ke tindak lanjut. Tindak lanjut dari hasil meetingnya. Jadi, ada empat, ya. Jadwal daripada pertemuan rencana. Terus yang kedua adalah bukti foto-foto dari pertemuan tadi. Terus yang ketiga adalah absensinya. Yang keempat adalah hasil minute meeting atau laporan dari meeting. Nah, ini unit yang ketiga, ya, pertemuan. Mau ditambahkan? Boleh, silakan. Tapi minimal, ini harus dipenuhi oleh teman-teman semua. Kemudian, unit yang keempat adalah melaksanakan investigasi. Ini banyak yang kita tidak kompeten dengan alasan bahwa POP belum pernah melakukan investigasi di lapangan. Tapi, teman-teman semua adalah seorang pengawas, seorang pemimpin. Walaupun pemimpin yang masih pro-online supervisor atau supervisor yang paling bawah levelnya. Tetapi, tentu ada kejadian-kejadian yang teman-teman juga harus memahami bagaimana cara melakukan investigasi. Apa yang dilampirkan, ya, sebagai bukti atau sebagai portofolio? Yang pertama, teman-teman perlu melampirkan SOP atau prosedur terkait dengan investigasi. Dengan alasan mungkin tidak pernah investigasi, tapi ada prosedur investigasi. Terus yang kedua, teman-teman dapat melaporkan, membuat atau menyampaikan bukti berupa laporan awal investigasi. Ya, laporan awal investigasi, biasa ada satu lembar dari perusahaan. Kalau ada terjadi kecelakaan, membuat laporan awal, ya, agar nanti bisa dilakukan investigasi. Kemudian yang ketiga adalah laporan investigasinya. Jadi, teman-teman dari POP wajib menyampaikan laporan investigasi. Bagaimana kalau tidak ada, ya, atau kita belum pernah melakukan investigasi di perusahaan, Maka dalam hal uji kompetensi ini, teman-teman dapat menyampaikan laporan investigasi berupa simulasi. Ada kejadian di tempat kerja kita, dengan menggunakan prosedur dan standar di dalam perusahaan kita, maka kita bikin simulasi daripada investigasi. Oleh karena itu, berarti kita sudah melakukan investigasi. Kalau tidak paham, tentu minta bantuan para senior-seniornya atau teman-temannya di lokasi kerja, atau saat mengikuti pelatihan dapat dibikin simulasi investigasi di saat melakukan pelatihan itu. Nah, ada tiga, ya, hal yang menjadi portfolio atau bukti-bukti di investigasi kecelakaan. Bagaimana membuktikan bahwa kita sudah melaksanakan investigasi kecelakaan di tempat kerja kita. Kemudian, yang kelima, ya, yang kelima tadi adalah melaksanakan identifikasi bahaya risiko. Kita diminta untuk paham apa itu bahaya dan apa itu risiko, apa bahaya yang ditimbul di tempat kerja kita, dan apa risiko-risiko yang di tempat kerja kita. Nah, termasuk juga pengendaliannya bagaimana. Nah, bagaimana cara kita menunjukkan kepada asesor bahwa kita kompeten, ya, maka teman-teman harus menunjukkan hasil daripada identifikasi bahaya risiko atau IBPR-nya. Jadi, setiap area kerja pastikan ada identifikasi bahaya risikonya. Nah, hasil IBPR yang ditunjukkan kemudian dijelaskan kepada asesor. Dan, alangkah tepatnya, kalau teman-teman semua bisa terlibat dalam penyusuan IBPR. Nah, persoalannya bagaimana tidak terlibat? Jika tidak terlibat, maka teman-teman bisa menjelaskan bagaimana IBPR yang ada di bagiannya itu dapat dijelaskan, kemudian dilakukan sosialisasi kepada para pekerja. Alangkah baiknya lagi, selain sudah punya IBPR, ada bukti kita untuk melakukan sosialisasi daripada identifikasi bahaya risiko kepada pekerja di bawah kita. Dan, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bukti bahwa kita melakukan pengendalian risiko sesuai dengan hasil dari IBPR atau identifikasi bahaya risiko. Ada tiga bukti yang bisa kita sampaikan saat kita mengikuti uji kompetensi pengawas operasional pertama terkait dengan identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Kemudian, dari unit yang keenam adalah melaksanakan peraturan perundangan terkait dengan lingkungan. Nah, sahabat di pertambangan, para pengawas operasional, biasanya kadang-kadang kita tidak begitu paham tentang pengelolaan lingkungan. Padahal, sehari-hari kita juga mengelola lingkungan kita. Nah, jadi, teman-teman semua harus menyampaikan bukti bagaimana mengelola lingkungan di tempat kerja kita masing-masing. Setiap proses, pasti ada limbahnya. Kalau di perkantoran, limbahnya apa? Ada limbah-limbah B3, tinta, dan segala macam. Kemudian, teman di workshop, ada limbah hidrokarbon, ya kan? Kemudian, ada jacaran oli, dan segala macam bagaimana cara pengendaliannya. Di tambang, ada terkait dengan air asam tambang. Nah, kita harus menyampaikan bukti bagaimana cara kita mengelolanya. Buktinya berupa apa? Kalau mungkin tempat sampah saja dibuktikan, ini ada tiga buangnya di sini, udah. Punya neraca limbah, mungkin lebih baik. Atau punya foto-foto terkait dengan oil trap, ya. Atau bagaimana cara kita mengelola oil trap, atau saat kita membersihkan oil trap. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi, teman-teman semua harus menyampaikan, ya, program-program terkait dengan lingkungan, atau bukti implementasi terkait dengan lingkungan di tempat kerja. Nah, jika kurang lagi, teman-teman dapat menambahkan SOP di dalamnya. Jadi, bisa bukti terkait di SOP, atau bukti-bukti, dan bukti-bukti terhadap implementasi kita pengelolaan lingkungan di area kerja kita. Kemudian, yang ketujuh adalah melaksanakan inspeksi. Nah, pengawas operasional pertama harus memenuhi syarat bagaimana cara melaksanakan inspeksi. Nah, ini portfolio-nya apa? Ya, teman-teman tahu maksud tujuan inspeksi, bagaimana melaksanakan inspeksi? Nah, di dalam mengikuti uji pengawas operasional pertama ini, teman-teman harus dapat menyampaikan bukti bahwa teman-teman melakukan inspeksi. Nah, apa saja bukti yang disampaikan? Yang pertama adalah program inspeksi atau jadwal infeksinya. Nah, yang mingguan atau bulanan atau ini, biasanya ada jadwal inspeksi, tampilkan jadwal inspeksi. Yang kedua adalah pelaksanaan dari inspeksi atau laporan inspeksi. Jadi, ada checklist biasanya diisi, nah, laporan inspeksi itu disampaikan. Dan, alangkah lebih mantapnya lagi, kalau ditambah lagi dengan tindak lanjut dari hasil inspeksi atau korektif eksen, atau bukti teman-teman sudah melaksanakan hasil inspeksi. Jadi, ada tiga ya, terkait dengan inspeksi. Pertama adalah program inspeksinya. Yang kedua, laporan inspeksi. Yang ketiga adalah tindak lanjut dari hasil inspeksi. Mau nambah? Silahkan. Kemudian, unit yang keterakhir adalah kedelapan adalah melaksanakan analisa keselamatan. Kita tahu bahwa setiap pekerjaan-pekerjaan di pertambangan mineral dan batubara, pekerjaan-pekerjaan terkait operasional, bahaya risikonya sangat tinggi, dan kita harus melakukan pengelolaan. Nah, persendul tingkat dasar untuk melakukan pengelolaan adalah dengan membuat JSA. Nah, apa yang harus kita tampilkan kepada asesor sebagai bukti? Teman-teman harus menyampaikan JSA yang kita buat sendiri atau kita bersama-sama dengan tim. Jadi, ada bukti di situ bahwa JSA ini kita buat atau kita buat bersama-sama dengan tim. Jadi, teman-teman sudah pernah membuktikan kalau ini membuat JSA. Terus, yang kedua apalagi? Melakukan sosialisasi terhadap JSA. Jadi, sampaikanlah bukti bahwa teman-teman sudah melakukan sosialisasi JSA kepada para pekerja yang menjadi tanggung jawabnya para pengawas operasional pertama. Dan yang ketiga, setelah JSA dibuat, disosialisasi, selanjutnya dilakukan observasi. Sebaiknya ada bukti, teman-teman semua melakukan observasi untuk memastikan bahwa JSA yang sudah dibuat ini benar-benar dilaksanakan sesuai. Jadi, lakukanlah secara random sampling, ya terhadap pekerja-pekerja yang ada, bahwa JSA yang kita buat, yang kita sosialisasi sudah dilaksanakan sesuai atau belum. Nah, inilah kedelapan unit kompetensi yang harus dipenuhi oleh pengawas operasional pertama untuk dapat dinyatakan kompeten. Kalau salah satu saja belum kompeten, berarti teman-teman dinyatakan belum kompeten dan harus ikut uji ulang terhadap unit-unit yang belum kompeten. Nah, dengan menyiapkan ini semua, mudah-mudahan teman-teman tidak lagi kesulitan dalam menyiapkan materi atau menyiapkan bahan-bahan atau menyiapkan dokumen-dokumen untuk uji kompetensi. Selama ini biasanya kita lakukan dadakan karena tidak ada guide-nya. Apa sih yang harus kita siapkan? Nah, dengan video ini, teman-teman bisa mempersiapkan persyaratan-persyaratan atau dokumen-dokumen terkait dengan uji kompetensi. Nah, bagaimana mengikuti materinya? Nah, untuk materi tentu kita perlu sesi khusus atau perlu mengikuti kelas perhatian, atau nanti kita bisa simak di dalam video-video yang berikutnya. Untuk video hari ini, kita hanya membahas terkait dengan pengawas operasional, ya, apa itu pengawas operasional, kemudian persyaratan kriteria pengawas operasional, persyaratan untuk ikut uji POP, dan dokumen atau portofolio apa yang bisa disiapkan oleh kita dalam mengikuti uji pengawas operasional pertama. Semoga ini bermanfaat, ya. Sahabat-sahabatku di dunia tambang, terutama yang pengawas operasional, Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, tolong subscribe, ya, like, share, dan komen, ya. Di-share ke video teman-temannya, sehingga lebih banyak yang bisa menerima mempaat dari video ini. Semoga bermanfaat, ya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Semangat pagi.